Seorang pasien positif COVID-19 asal kebupaten Tapin yang diisolasi di RSUD Ulim Banjermasin meninggal dunia. Peristiwa ini menambah daftar pasien positif corona di Kalsel yang meninggal dunia. Selain itu, data tim gugus tugas COVID-19 Kalsel, kami sore menyebutkan jumlah pasien positif corona di Banuah bertambah menjadi 19 orang. Sore hari ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 1.176 orang, jika dibandingkan dengan kemarin yang 1.133 ada penambahan 43 ODP. Saat ini pasien dalam pengawasan berjumlah 12, yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulim ada 4 pasien. Kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 7 pasien, kemudian Kabupaten Batola masih 1 pasien. Kemudian ada penambahan pasien yang terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan hasil laboratorium PCR-nya sebanyak 3 dari pasien dalam pengawasan. Oleh karena itu jumlah yang positif pada saat ini yang dirawat ada 19 kasus, kemudian 2 yang sembuh dan 4 meninggal, oleh karena itu totalnya 25. Saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulim ada 13 kasus, kemudian di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 1 kasus. Bu Yasin yang dari PDP menjadi positif ada 2 pasien, dan yang masih dalam isolasi mandiri sebanyak 3. Dan kami juga menyampaikan berita duka, bahwa pada pagi tadi juga ada 1 pasien dalam perawatan yang juga terkonfirmasi positif, yaitu KS COVID-19 atau Ulin 30, usia 60 tahun laki-laki dari TAPIN. Semoga amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT.